Di konten kali ini kita bakal bahas seputaran VPS Karena lagi ada promo juga dari Hostinger Gue bakal sharing ke kalian semuanya Terutama buat subscriber yang baru bergabung di channel ini Terima kasih udah nge-subscribe channel gue ya Dan sudah menikmati beberapa video lama gue Yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian semuanya Tapi di video ini kita bakal bahas tentang virtual private server Yang biasanya kita pakai untuk kebutuhan projek-projek kodingan kita Terutama sebagai seorang web developer Nah jadi dengan VPS ini kita bakal bisa punya IP public Nah IP public ini penting untuk kita web developer terutama yang full stack ya Dimana kalau kita mau share hasil projek kodingan kita punya Ke teman kita atau ke klien kita Itu kita bisa share versi stagingnya dulu disebutnya Atau versi yang belum fix gitu lewat IP yang kita bagiin ke mereka IP mana yang kita bagiin adalah IP public Supaya bisa diakses webnya oleh semua orang di seluruh dunia Seperti itu ya Jadi VPS ini bagi gue pribadi sangat dibutuhkan Terutama kalau kalian suka ngulik Agenda kita di video kali ini Yang pertama kita bakal klaim promo VPSnya dari Hostinger Supaya dapet diskon ya Karena kalau beli tanpa diskon kayak lumayan mahal gitu VPS Buat teman-teman yang belum pernah klaim VPSnya Gue bakal tunjukin caranya Dan buat teman-teman semua yang sudah punya VPSnya Dari video gue yang waktu itu Yang promo ya Silahkan kalian cek aja di timestampnya Langsung di Youtubenya di slide aja ke bagian Dimana kita agendanya adalah mengkoneksikan domain dengan IP public VPS kita Oke Jadi yang pertama gue bakal tunjukin cara klaim buat kalian semua yang belum punya VPS Jadi disini pakai Hostinger Silahkan cek link di deskripsi untuk cara klaimnya Atau link klaimnya itu ada di deskripsi ya Setelah dibuka linknya Nanti kalian bakal lihat ada form Google yang harus kalian isi disini ya Kita mulai dari nama lengkap sesuai KTP Isi dulu Nomor handphone yang terhubung ke WhatsApp Kita isi Terus alamat email aktif Silahkan diisi Dari mana kamu mengetahui informasi ini Ketiknya diafrizal ya Karena kalau enggak lo bisa enggak dapet promonya guys Sumber media informasinya dari Youtube Diafrizal Youtube Oke scroll lagi ke bawah Untuk paketan hostingnya gue pilih yang 400 ribu satu tahun ya Bukan per bulan Jadi sekali kalian klaim ini dengan harga 400 ribu Itu udah masuk dalam satu tahun bukan per bulan Yang biasanya kan kalau VPS sewa itu per bulan bisa 50 atau 100 ribu atau 150 tergantung spesifikasinya Nah untuk KVM2 itu sendiri Speknya tuh kayak di angka 150 ribuan Spesifikasi untuk si KVM2 servernya Tapi disini 400 ribu untuk satu tahun Jadi udah sangat-sangat murah Kita scroll lagi ke bawah sini Jangan lupa di pencet untuk sudah klaimnya Kalau kita udah klaim Nah tapi karena kita belum klaim Disini kita buka dulu link Untuk cara klaimnya Kalau ini kan formulir pendaftaran promosinya Dan untuk cara klaim hostingannya Silahkan dibuka Panduannya ada Atau langsung klik aja link yang ada di deskripsi Silahkan Setelah kalian klik link di deskripsi Bakal muncul tampilan seperti ini Ini adalah certain link yang gue pakai Biar kalian mudah gitu ya S.id Slash da Strip Hostinger Strip Promo Langsung dipencet lanjutkan saja Dan bakal diarahkan ke sini Nah disini kita pilih menu yang Hosting Klik Pilih VPS Pencet Disesuaikan dengan form yang tadi kita isi Kita pilihnya KVM2 disini Silahkan cari paket hostingan KVM2 nya Nah ini KVM2 Yang harga per bulannya itu Rp116.900 per bulan Tapi kita dapat promosi di formulirnya Menjadi Rp400.000 satu tahun Itu dah the best parah ya Langsung dipilih paket Perhatikan disini Kalian tidak boleh terdaftar email terlebih dahulu Gue posisinya log out ya Nggak login Pastiin emailnya belum pernah terdaftar sebelumnya di Hostinger Sini gue pencet 12 bulan alias untuk 1 tahun Sesuai seperti yang ada di formulir Scroll ke bawah Nah disini Kalau kalian belum punya akun Kita harus daftarin ya Emailnya terserah kalian masukin Pakai email yang belum terdaftar sebelumnya Kalau udah dimasukin emailnya Langsung pilih metode pembayarannya Itu QRIS Oke Dan untuk data yang ada disini Ini opsional Artinya boleh diisi ataupun tidak Tapi yang jelas negara domisili Harus kalian ganti Kita bakal pilih Malaysia ya Ini syarat ketentuan Supaya kalian bisa dapetin promonya Sesuai seperti panduan Yang dikasih sama Hostinger Di powerpointnya disini guys Kalian harus pilih Malaysia ya Ini gue udah pilih Malaysia Dan totalnya itu di angka 1.474.800 rupiah Udah kena potongan 60% Tapi masih kurang Kita masukin Punya kode kupon Disini lu masukin DHST Tambahkan Nanti seharusnya bakal centang ijo Oke Kalau udah centang ijo Artinya kalian udah bisa Memenuhi syarat formulir promonya Jangan khawatir dengan harga yang jutaan rupiah disini Karena tetap kalian bayarnya cuma 400 ribu sesuai dengan formulir saja Jadi ini mah cuekin Karena ini adalah prosedur Supaya kita bisa dapetin Klaim promosi VPSnya Oke gue klik buat tagihan pembayarannya Kita tungguin sampai formnya masuk ke Tampilan yang berikutnya disini Yaitu tampilan invoice Yang harus kalian screenshot guys Sesuai arahan dari powerpointnya Nah kalau udah muncul seperti ini Silahkan kalian screenshot Screen capture Segini ya Di screenshot Oke Simpen foto screenshotnya Terus kalian copy invoice number yang ada disini Mulai dari HB underscore Sekian 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 Ini kita copy Nah balik lagi ke formulir Scroll ke bawah sedikit Ini dicentang sudah claimnya ya Dan masukin HBnya kesini Oke Masukin aja kesini Screenshotnya dimasukin kesini juga ya guys ya Yang tadi Itu kita tinggal masukin aja Ini screenshotannya Kita masukin aja langsung Alright Dan scroll ke bawah sedikit Upload bukti transfer produk promo Nah jadi kalian transfer dulu Sebanyak 400 ribu Disesuaikan dengan Paket hostingan yang kalian pilih Kemana transfernya Ini aman dan teruji Tenang saja Sudah banyak yang mengklaim juga ya Silahkan cek di powerpoint Itu ada nomor rekening yang Bisa kalian gunakan untuk di transfer ya Silahkan buka di slide ke 12 Transfer aja ke nomor rekening ini Sebanyak 400 ribu Nanti kalau udah Masukin screenshotnya Masukin sini untuk screenshotnya Dan Lampirkan detail pengirim rekening Itu gue Dia Frizal Dan banknya adalah Bank BCA Begitulah Sisanya tinggal Saya setuju Saya setuju Formulir promosinya Bakal diproses Dalam waktu 3-5 hari kerja Jadi ditungguin aja Nah kalau kalian Step by stepnya udah sesuai Maka dari hostinger pun Akan mudah melakukan Approval ya Jadi dalam waktu 3-5 hari Itu bakal ada Proses approval Request untuk promosi Yang kalian pilih Di formulirnya Kalau udah silahkan Pencet submit Dan misalkan Kalau dalam waktu 5 hari Kalian gak dapet pesan email Dari hostinger Untuk approval requestnya Silahkan langsung tanya Ke pihak mereka Di whatsapp aja Kenapa Formulir kalian Belum diaktifasi Apakah mungkin Ada step yang kurang Nanti bakal dibantu Sama tim hostinger Tapi sekali lagi Kalau step by stepnya Sesuai Sesuai arahan Seperti yang ada di powerpoint Ataupun Apa yang gue lakukan tadi Itu seharusnya Kalian lancar-lancar aja Gak akan ada kendala Aktifasi berapa lama Di tahapan ini Kalian tinggal tunggu aja Email dari hostinger Nanti bakal dikirim link Sama hostinger Untuk menuju ke dashboard Yang sudah teraktifasi VPSnya Jadi nanti kalian tinggal Login aja Pakai email Yang kalian daftarin Ketika kalian check out Di hostingernya ini Jadi sekarang gue bakal tunjukin Untuk menu dashboard VPSnya Sekaligus Mengkoneksikan domain Dengan IP public Dari VPS yang kita dapetin Let's go Nah kalau kalian udah punya Dashboard VPSnya Seperti ini Tampilannya ini ada usage CPU Memory Disusage Dan semuanya sesuai Dengan spesifikasi VPS Yang kita pilih ya Dan buat teman-teman Yang sudah mengikuti Konten VPS gue sebelum-sebelumnya Ini bisa langsung Masuk ke tahapan Pembelian domain Dan buat teman-teman Yang belum pernah Main VPS sebelumnya Silahkan Cari tau dulu Seputaran VPS Dan di install Terlebih dahulu Untuk yang namanya Web server Biasanya gue pake Nginx Jadi di make sure dulu Kalian sudah set up SSH nya Untuk VPSnya Supaya kalian bisa connect Lewat terminal Kedalam servernya Terus yang kedua Kalian harus punya web server Entah Nginx Atau Apache ya Silahkan dipilih aja Dan kalian buka Sendiri IP public nya Di browser Apakah sudah Diarahkan ke Web server Nginx nya Atau belum Nah disini Untuk IP public gue Sudah gue arahkan Ke Nginx Jadi IP public nya Udah bisa diakses Sama semua orang Nah disini Untuk IP public nya Gue udah set pake Nginx Dan default nya Gue taro kayak gini aja Welcome to Cui Drone Staging Thanks for using Nginx Dan ini masih formatnya Pake IP public ya Belum punya nama domain Belum punya URL website So kita bakal coba Untuk beli domain nya Dan koneksiin ke IP ini Supaya tampilan website ini Bisa di share ke orang lain Lewat domain Oke Silahkan dibuka aja Dashboard VPS nya Dari sini kalian klik aja Tombol domain yang ada Di navigation bar nya Hostinger Kita beli satu domain Yang masih available Nah tampilan untuk Membeli domain itu Kurang lebih kayak gini ya guys ya Gue bakal coba Cari Cui Drone Kita harus make sure Bahwa namanya itu Belum pernah ada Sebelumnya Belum dibeli sama orang Atau disewa sama orang Semoga nama Cui Drone Belum ada Kita coba search dulu Belum ada ya Jadi ini bakal muncul Banyak banget Terserah kalian Sesuaikan aja Domain nya mau yang mana Mau yang .com .id .xyz .online Nah setiap ujungnya si domain Itu berbeda harganya Kalau .id ya Segini Rp210.000 Kalau .com ya Rp190.000 Ada yang paling murah tuh Paling .xyz Kalau kalian pengen Nyoba Nah perbedaannya apa ya Paling masuknya ke User Apa ya User User experience gitu Kayak gak enak aja Sebutnya kayak Cui Drone.xyz Susah banget Ketika orang nanya Bro deh ya website Yang seputaran drone lu apa Cui Drone.id Anjay kan keren kayak gitu ya Begitulah Nah kalau misalkan ini udah Tersedia namanya Cui Drone gak bisa lu pake gitu ya Lu scroll aja ke bawah Ntar ada AI Yang mensugestikan Nama berikutnya Yaitu ini nih Sky High Cui Drone Terserah kalian Dan Eh loko jadi murah ya 90.000 ini mah Agak lain sih Ya pokoknya kalian pilih-pilih aja Di hostinger itu Ada banyak promo juga Disini udah banyak harga yang dicoret Tadinya 200.000 jadi 90.000 Lah buset bener juga ya Cui Drone.com 90.000 Cui Drone.io Nah .io ini paling mahal 600 sekian ribu Tapi Again sekali lagi silahkan Kalian pilih masing-masing Sesuaikan dengan selera juga ya Gue bakal pilih yang Cui Drone.id saja Dan disini gue dapet diskon 17% oke Kita pencet buy now Gue ambil yang Satu tahun dulu aja Untuk dua tahun Ya sebenernya Kalian bebas pilih sih Kalau lu suka dengan namanya Sebisa mungkin Selama mungkin Biar gak ada yang ngambil Namanya gitu loh Kupon gue belum punya saat ini Jadi untuk domain kita Ngandelin promosinya Si hostinger aja Dari Sononya ya Ini udah dapet potongan juga By the way Jadi langsung aja Di choose payment method Gue bakal proses dulu Pembayarannya Oke gue bakal bayar Pake Metode pembayarannya Banyak ya guys Silahkan kalian disesuaikan aja Gue bakal pake QRIS Oke udah muncul Dan ini tinggal dibayar Ntar otomatis Di dashboard kalian Ada domain tersebut Kita akan balik lagi Setelah gue bayar Oke See you Seperti yang bisa kalian lihat Disini udah masuk Domain name yang gue beli tadi Ya ke dashboard hostingernya Ada cuydrone.id Yang statusnya masih pending setup Artinya kita harus melakukan setup Dan untuk cara mengkoneksikan domain ini Dengan IP public Yang udah kita punya Di dalam hostingan VPS Yang udah kita beli Di promosi sebelumnya Waka Kita bakal pake cara Yang paling mudah aja Yang disediakan oleh Panel dashboardnya Si Hostinger ya Karena ada banyak metode Untuk kalian bisa Mengkoneksikan domain Dengan VPS Terutama IP public Kita bisa pake jembatan Cloudflare namanya Kita bisa pake yang lain-lain Itu banyak banget Caranya beragam Tapi disini gue bakal pake Cara termudah saja Supaya semuanya bisa mengikuti Oke Terutama yang udah Pake produk-produknya Hostinger Langsung aja pencet tombol setupnya Sebenernya gue belum pernah juga sih Ya kita coba sekalian aja ya Jadi kalau error Mohon dimaklum Nah untuk country-nya Atau negaranya Kita pilih Indonesia Cari Indonesia Alah dimana boy Indonesia boy Di bawah ya Jauh Oh ini Indonesia Next step Untuk enter contact details Di point kedua Silahkan isi Disesuaikan dengan data Masing-masing Terakhir Enter additional details Kategori yang Personal Oke Finish registration Didaftarkan domainnya Dari system Kita tungguin aja Sampai 100% Nanti di dalam kita Baru melakukan Konfigurasi untuk Mengarahkan domainnya Kedalam VPS IP public kita Ini tinggal pencet continue aja Oke Domainnya sudah Aktif seharusnya Ini gue coba buka Cuy drone.id Apakah sudah Terekspos ke public Atau belum Bisa dicek sama semua orang Atau tidak Sepertinya belum Kita harus Ya masih mercusuar ya Kalian tau semuanya ini Apaan gitu ya Berarti gak ada domainnya Kita back lagi ke dashboard Nah kalau belum terekspos Kita tinggal masuk ke Menu DNS DNS name server Sebelum kita Ngarahin domain ini Ke IP public Yang udah kita punya Di VPS Kalian scroll dulu Ke bawah Kalau udah di menu DNS name server Scroll ke bawah Cari yang tulisannya A ya guys ya Ini di bawah ada A ya guys Di paling bawah ada A Dan kalian lihat disini Ada IP public juga Ini kita delete Oke Karena kalau gak di delete Kalian bisa bentrok Domain ini tuh Punya siapa IP publicnya gitu Ini IP public Gatau dari mana ya Gue juga delete aja dah Pokoknya kalian pun Bakal ada seperti ini Seharusnya Scroll lagi ke atas sedikit Kalian bisa lihat disini Udah ada secara default ya Cname www.0.cuidron.id Untuk nama domainnya Tetapi IP publicnya belum disetting Sekarang kita arahkan IP publicnya ke Cui drone.id Disini kan Cui drone.idnya tuh Lewat Cname www Kita masukin ke bagian Kita masukin ke bagian Manage DNS record Sekian titik sekian Sekian titik sekian 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 Kalau udah bagian TTL dicuekin aja Langsung pencet add record Langsung muncul notif ya DNS creatednya udah sukses Dan kita scroll ke bawah Seharusnya bakal ada di paling bawah Yang tipenya A Disini kalian bisa lihat A nya sudah terisi dengan IP public yang gue punya Sekarang kita tinggal cek aja Domain Cui drone.id Apakah sudah sama tampilannya Seperti IP public kita Atau belum Ini adalah IP public gue ya Yang IPnya 213 titik sekian sekian Tampilannya seperti ini Gue bakal coba buka Cui drone disini Cui drone.id Sekarang udah sama ya guys ya Udah sama Welcome to Cui drone staging Lewat domain Cui drone.id Nah kalau misalkan Kalian semua belum bisa Kebuka URL domainnya Padahal settingannya udah sama Percise kayak gue Jangan panik Karena memang Perubahannya itu Nggak langsung Ketika kalian nambahin Records di area DNS name servernya Domainnya gak akan bisa Langsung tiba-tiba Dapetin IP public Yang udah kalian setting Jadi dia ada jeda waktu Beberapa menit dulu Jadi kalian tunggu aja Sampai prosesnya Bener-bener selesai Jadi itu udah Hitungannya di luar kita lah Kita tungguin aja Pokoknya di cek aja Mungkin berkala 5 menit sekali Atau 10 menit sekali Silahkan di cek Atau kalian pake DNS checker Ada di google Silahkan dicari DNS checker Masukin nama domain kalian Apakah di setiap negara Sudah centang atau belum Kalau udah centang semuanya Berarti domainnya Udah pasti bisa dibuka Nah kurang lebih kayak gitu aja Untuk konten kali ini Gimana caranya kalian bisa Mengkoneksikan domain Ke VPS IP public Kita sudah selesai Dan berhasil memunculkan Hal yang serupa Antara IP public Tampilannya kayak gini Dan juga yang domain Kalau dibuka Ya udah sama Percise Jadi intinya Ketika kalian melakukan Perubahan di servernya Domain ini bakal berubah juga Sesuai dengan settingan kalian Di server Tapi masih ada Satu masalah penting Yang harus kita ulik Di konten berikutnya Yaitu Bagaimana caranya Supaya si website Domain yang udah kita punya ini Yang udah kita setup Bisa terakses lewat Protokol HTTPS Dengan aman Dimana disini Kalau kalian lihat ya Ada gambar tercoret Yaitu Connection is not secure Nah di konten berikutnya Kita bakal ngulik VPS nya Gimana caranya Supaya bisa dapet HTTPS nya Oke Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa cek di deskripsi Untuk keterangan segala macam Yang ada di video ini Gue De Afrijal Terima kasih Bye bye